Oke, jumpa lagi dengan Dori Kali ini saya akan perkenalkan Spray gun terbaru Multi Pro Yaitu ESP800JY Tipenya Dengan singkatan Electric Spray Painter 800JY Nah ini spray gun elektrik Yang bisa difungsikan untuk Dipakai Mengecat tembok Atau pelapis anti bocor Atau juga menggunakan Cat duko Sekarang kita akan buka barangnya Pas buka dus awal tuh Kita mesti rakit dulu ya Disini ada tabung catnya Tabung catnya ini ukurannya 800ml 0,8 liter Ini ada corong catnya Dapat Ini mendapatkan Motornya ya Motornya seperti ini Nah ini pangkat untuk mencetnya Seperti ini Nah pada saat pembelian Itu mendapatkan Satu buah manual book Dan satu buah kartu garansi Dan juga mendapatkan Sebuah Besi Untuk nyolok Apabila bagian ada Lobang-lobang Pada bagian ini Ada yang tersumbat Mendapatkan aksesoris Oke Sekarang kita akan Rakit dulu barangnya Pertama saya akan jelaskan ya Mengenai Perangkat Untuk mencetnya ini Nah disini Bisa di setel ya Untuk ujung nozzle nya Untuk spray gun Spray yang model Partikal dan horizontal Ini bisa di setel disini Seperti ini Oke Nah jadi ini dimasukkan Ini cukup praktis ya ESP800JY ini ya Jadi pada saat setelah nge-chat Penggunanya itu Bisa mengambuka Membersihkan perangkat Untuk nge-chatnya Langsung Terpisah jadi sama motor Oke Nah ini caranya Untuk menggunakannya Itu dirakit seperti ini Ini dimiringin Seperti ini Baru dimasukkan Oke Ketika sudah masuk Seperti ini Baru Diputar Sampai center Seperti ini Nah untuk membukanya Itu Bisa Tarik ke arah sini Putar Kembali Tarik Seperti ini Oke Baik Saya akan Peragakan ESP800JY ini Untuk nge-chat Menggunakan pelapis Anti-bocor Ya Sekarang saya pasang Kembali Oke Pede ngeluk Seperti ini ya Saya akan Nge-chat toren Dan juga tembok ini Menggunakan pelapis Anti-bocor Menggunakan ESP800JY Ini saya sudah siapkan Pelapis anti-bocor Oke Sudah siap dipakai Ini saya isi sebanyak 800 ya 800 ml Lalu kita pasang Lalu kita pasang Bentar ya Nah ini disini Di belakang suite nya Juga ada Sebuah putaran ya Ini untuk Diputar ke arah Ke arah kanan Dan kiri ini Untuk Mengatur Banyak dan Besar dan kecilnya Cat yang akan Disemprot Keluar Oke Ini melalui Putaran ini Oke Sekarang kita akan coba Oke ESP800JY Ini Menggunakan listrik 350W Oke Jadi pada saat Mau Menggunakan ini Kita colokkan dulu Pada Staker listrik Oke Saya akan Tes ya Untuk Ngecatoran Yang ada di hadapan saya Hasilnya maksimal ya Menggunakan Pelapis Anti-bocor Sangat praktis ya Dipakai Untuk di rumah Untuk di kantoran Akhirnya cukup Maximal ya Oke Pemirsa Sebelumnya Saya sudah menggunakan ESP800JY ini Untuk Menyemprot Menggunakan cat pelapis Anti-bocor Oke Sekarang saya akan Gunakan cat tembok Untuk Ngecat-cat tembok Menggunakan ESP800JY Oke Saya akan mulai Lama saya Kali dulu Bagi yang Menangkap Catnya Terima kasih收看 Asa Ngecat Cic Clearly Ya ini SP800JY ini Jadi nozzle-nya sudah Didesain untuk menggunakan 3 fungsi Bisa menggunakan cat lapis antibocor Cat tembok dan juga cat duko Oke sekarang yang berikut saya akan Ngecat tembok menggunakan SP800JY Oke pemirsa mari kita coba Keunggulan daripada SP800JY Kita akan sempat temboknya Bisa dilihat para pemirsa Sangat maksimal ya Para pemirsa cat temboknya Bisa dilihat Gila Anak kraftat selamat menikmati selamat menikmati oke para pemirsa tadi saya sudah melanjutkan untuk mengecat tembok ketika sudah selesai mengecat tembok saya akan mencoba mengecat pager menggunakan cat duko yang dicampur oleh thinner oke ini sudah saya siapkan cat duko sudah saya mix menggunakan thinner sekarang saya akan cat pager menggunakan ESP800JY seperti dari awal saya sudah jelaskan kalau ESP800JY ini bisa difungsikan untuk cat tembok untuk mengecat lapis anti bocor dan juga cat duko yang dicampur dengan thinner oke dan ini juga bisa ya menggunakan cat minyak ya yang jenis cat minyak juga tapi ini saya menggunakan yang model duko ya cat duko oke saya akan cat pager ada di sini oke kita mulai ya para pemirsa bisa dilihat hasilnya bagus ya pemirsa bisa dilihat nih jadi untuk mengecat selain mengecat tembok cat lapis anti bocor nah ini juga bisa mengecat besi menggunakan cat duko selamat mengecat selamat mengecat para pemirsa saya sudah selesai ya habis mengecat pager nih hasilnya cukup bagus ya menggunakan ESP800JY sudah cukup cepat mengerjainnya ya memang saya menggunakan kuas oke nah untuk apabila sudah selesai mempengaruhi memfungsikan ESP800JY ini apabila setelah mengecat tembok atau aquacrop bisa membilasnya menggunakan air ya nah apabila habis menggunakan cat minyak atau cat duko ya itu bisa membilasnya menggunakan thinner atau juga menggunakan minyak ya minyak tanah nah tapi ini saya habis menggunakan cat duko saya bersihkan menggunakan thinner ya kalau pemirsa nah apabila habis menggunakan nah itu masukkan thinner atau air lalu disemprotkan ke dalam sini agar bagian-bagian dalam sini noselnya itu tidak menggum apa terjadi penggumpalan cat jadi harus kita sentrat sampai bersih ya apabila sudah disemprot sudah kebuang ya pastinya ya pengguna hasil-hasil bukas cat nah ini bisa dibuka pada bagian sini oke jadi kita fokus membersihkan bagian perangkat spray-nya jadi motornya aman tidak kena air atau kena thinner jadi kita bisa fokus membersihkan rangkat catnya oke para pemirsa cukup sekian ya penjelasan dari saya saya rasa sudah cukup ya untuk memperkenalkan barang ESP 800JY ini kepada para pemirsa untuk para pemirsa apabila ingin membeli produk ESP 800JY ini bisa membelinya di PT Multimayaka atau di dealer-dealer teknik yang ada di seluruh Indonesia dan jangan lupa produk ini bergaraksi 1 tahun baik para pemirsa cukup sekian penjelasan dari saya Dori terima kasih selamat menikmati